Pemirsa unjuk rasa ratusan masa dari Koalisi Masyarakat dan Advokasi berakhir ricuh dan menyegel dealer mobil PT Mahligai Putri Berlian di kawasan Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur siang tadi. Dalam aksinya, masa mendesak pimpinan Mahligai Putri Berlian mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan permainan tenor angsuran sehingga merugikan konsumen. Unjuk rasa ratusan masa dari Koalisi Masyarakat dan Advokasi Komando awalnya berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun unjuk rasa berubah menjadi ricuh setelah dialog antara perwakilan PT Mahligai Putri Berlian yang didampingi kuasa hukum berdebat dengan pengunjuk rasa. Namun kericuhan dapat dihentikan setelah aparat kepolisian melerai pengunjuk rasa dengan perwakilan PT Mahligai Putri Berlian. Kedua belah pihak sepakat akan melakukan dialog kembali. Sebelum kericuhan terjadi, beberapa pengunjuk rasa melakukan penyegelan kantor karena pimpinan PT Mahligai tidak mau menemui masa aksi. Menurut koordinator aksi ELAN, PT Mahligai Putri Berlian telah merugikan banyak konsumen dan harus ditutup. Bahkan perusahaan harus mengembalikan uang konsumen karena diduga adanya permainan dalam tenor angsuran dan uang muka pembelian kendaraan. Masa asli ini adalah penyampaian aspirasi yang memang notabene masyarakat menjadi konsumen PT Mahligai yang banyak dirugikan. Contoh kasus yang kita berkarakan di pengadilan negeri Cianjur salah satunya adalah adanya konspirasi antara oknum PT Mahligai dengan oknum PT PGA Finance dengan menaikkan tenornya. Yang berasal dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Itu yang kami sangat, ya termasuk DP. Itu yang kami sangat sayangkan kenapa sekelas perusahaan yang ternama di Kabupaten Cianjur, PT Putri Berlian ini, mengadakan atau membuat oknum-oknum berkeliaran di dalamnya. Selain itu, jika perusahaan tidak mendengar aspirasi pengunjuk rasa, maka pihaknya akan melaporkan keyayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Dinas Perizinan serta Pol Dejabar. Kami akan melaporkan keyayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Dinas Perizinan serta Pol Dejabar.